Twing Ya, seperti yang banyak kita ketahui, kemarin itu ada kasus yang menimpa Eka Kurniawan gitu ya Iya Jadi ada seseorang yang mengutip apa ya, sebuah dialog dalam karya novelnya yang berjudul Cantik Itu Lungka Kemudian menjadi salah paham dengan Eka Kurniawan gitu Nah iya Kan fenomena seperti itu sering sekali ditemukan di Instagram juga terutama ya Jadi misalkan ada postingan, kata-kata, dia coach, kemudian di bawahnya dikasih nama seseorang gitu Padahal belum tentu seseorang itu omong hal atau menulis kaya gitu ya Iya betul Jadi ini sebetulnya bukan barang yang baru Tapi untungnya Eka Kurniawan bisa membuktikan bahwa itu bukan kata-kata dari beliau langsung Karena ini bukan konteksnya Dulu juga ada seperti itu ya di jaman-jaman dulu Nah untuk kasusnya Eka Kurniawan ini Memang kata-kata tersebut ada di dalam novel Cantik Itu Lungka Tapi itu berupa dialog antar tokoh di dalam novel tersebut Kalau tidak salah itu yang dicomot itu kalimatnya seperti ini Perempuan adalah pelacur Semua perempuan adalah pelacur Termasuk mereka yang menikah Karena untuk menikah mereka meminta mas Kawi seperti itu Nah itu dicomot oleh salah seorang intijen Kemudian intijen tersebut marah-marah karena Oh apa nih Eka Kurniawan kok menulis kok seperti ini gitu Memandang seakan-akan Eka Kurniawan itu memandang perempuan dengan begitu rendahnya Padahal jika dibaca keseluruhan di novel tersebut Kata-kata tersebut hanya sedikit dari dialog yang ada di dalam novel tersebut Jadi ada seorang tokoh yang mengatakan hal tersebut di dalam karya Eka Kurniawan itu Jadi kalau Cindy Jane itu sebenarnya membaca keseluruhan ya dari karya tersebut Mungkin tidak akan seperti itu pemikirannya Betul, itu yang berbahaya ya Iya berbahaya karena hanya membaca sebagian Dari orang-orang yang membaca sebagian itu sangat berbahaya sekali Dan itu bisa mendiskreditkan Eka Kurniawan dan orang-orang besar yang lainnya Iya seperti itu ya Kita tahu Eka Kurniawan ini sudah berusia 45 tahun dan pernah kuliah di Fakultas Filsafat di Universitas Kejamada Pastinya memiliki banyak pengalaman-pengalaman dan bahkan jadi global thinker di tahun 2015 Ini membuktikan bahwa Eka Kurniawan ini layak untuk memiliki ide-ide baru yang segar di dunia Yang kependulisan seperti novel yang akan difilmkan Judulnya seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas Nah ini ceritanya sangat bagus dan filsuf sekali di dalam ceritanya Nah ketika kita luput dengan konteksnya maka bisa membuat diskreditkan si Eka Si toko yang digambarkan gitu Maksudnya si toko penulisnya gitu Padahal waktu kemarin itu Eka Kurniawan sempat Film seperti dendam itu kan sempat mendapat penghargaan internasional juga kan ya Betul di turun tuh ya Iya Apa Golden Leopard kalau gak salah Oh iya Yang merupakan puncak penghargaan tertinggi Festival Golden Ote saya lupa itu Jadi Lebih menyebarkan lagi ketika Orang hanya membaca satu kalimat dalam sebuah karya Kemudian dia merasa tahu penulis karya tersebut Merasa hak berhak untuk menilai penulis tersebut gitu Padahal kan dia gak kenal, dia apa, gak pernah ngobrol, gak pernah Bahkan membaca karyanya pun setengah-setengah gitu Tapi merasa bisa menilai, berhak menilai gitu Ini contohnya sepertian ya dalam perspektif Islam Kita berkaca pada Rasulullah ketika ada beberapa orang yang menggunakan Namanya Untuk menukir sesuatu yang menguntungkan dia gitu Contohnya hadis palsu tapi populer sejak dulu Makalah kacang adas Karena kacang adas akan membawa keberkahan Kemudian juga Ustaz Abu Somad pernah menyampaikan Sebuah hadis yang berkaitan dengan Rasulullah langsung katanya Makanlah teror gitu ya Karena teror sumber dari obat dari segala penyakit Nah Ustaz Abu Somad sendiri langsung memberitahu Kepada jamaah bahwa itu adalah hadis palsu Tentu yang akan membuat hadis ini pastinya pedagang-pedagang terong atau kacang adas katanya Ya, orang-orang yang pasti akan diuntungkan ketika masyarakat percaya dengan hadis tersebut Ya, padahal Rasulullah SAW bukan orang yang mengatasnamakan dirinya seorang loko Kemudian semua hal dijadikan topik bisnis gitu ya Itu bahaya sekali Juga bukan yang lucu kan kalau terong itu ya Cuman dulu Apa Zaman yang Rasulullah gitu Masih Apa Perdagangan internasional belum terlalu Seperti sekarang gitu Kayaknya jarang jadi temukan terong Di Apa Gurun Di Arab gitu Iya Di tanem pun mungkin gak temu Gak temu Lucu gitu Luar biasa Ya, jadi bahkan Rasulullah pun dijadikan tunggangan bagi beberapa orang Untuk melancarkan apa ya bisnisnya mungkin Bisnisnya seperti itu ya Allah Jadi Sangat apa ya Sangat tidak beretika sekali ketika kita Membuat kata-kata Kemudian kita Apa ya Mencatat nama seseorang Walaupun Positif gitu Pernah juga saya kan Mengikuti Apa ya IG Instagramnya Firzah Beshari Waktu itu Ada seseorang yang Bikin kata-kata Entah seperti apa Saya lupa Kemudian di Bawah namanya Diberi nama Firzah Beshari gitu Nah Firzah Beshari itu Notice Tahu Kalau Dan Membuat IG story Bahwa Dia tidak pernah Mengatakan Meluliskan Atau Meluliskan Seperti itu Jadi Iya Kurang logis Sebetulnya Kalau seorang ilmuwan yang besar Seperti itu Membahas itu Tapi kalau Membahas agama Memang Pernayaan Apa yang Pernayaan Apa itu Yang Yang mungkin ada Tapi Gak Selama ini Gak ada yang Gak ada yang Itu sih Selama ini Kayaknya gak ada yang Sebuah buku yang Menuliskan Estim dari Segi percintanya Ya kurang tahu juga sih Iya Tapi kayaknya gak Gak cocok aja Gak cocok aja Bisa jadi kekuatan Nah itu Makanya Kenapa Orang-orang yang sudah Meninggal Mudah disematkan Namanya itu Kasian seperti itu Bukan Ranahnya Tapi mereka disematkan Di situ Iya meskipun Apa ya Konteksnya Positif gitu Misalkan Bicara Cinta Itu Apa ya Mungkin cinta itu Adalah Hal yang baik lah Mungkin kayak gitu Terus dikasih nama Mungkin Di bawahnya Kayak toko Kalumat gitu Kan gak 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 ada Esensinya sama seada Apa hubungannya Kalumat sama cinta Iya Menyebalkan Orang-orang yang Seperti itu Iya Betul Beruntungnya Sampai sekarang Orang-orang Di dalam Islam ya Untuk Untuk Menjaga nama baik Nabi Muhammad SAW Ada perawi-perawi hadis Yang memang Sangat ketat Untuk Ditarik Sanatnya Sampai ke Rasulullah SAW Sampai sekarang Masih ada ilmu hadis Kajian-kajian hadis Yang Memang Apa Benjurusnya Untuk mengetahui Mana yang hadis palsu Dan yang tidak Nah Untungnya Firsa Bersari Dan Eka Kurniawan Masih hidup Jadi bisa langsung Apa ya Bisa langsung Konfirmasi Konfirmasi Bahwa Kalau yang di kasusnya Eka Itu kan Hanya bagian dari dialog Dari sebuah karya Dari sebuah karya Untuknya Pembaca Eka Kurniawan Banyak yang membela Bahwa Ini paling Yang Yang Mengutip ini Tidak baca keseluruhan Coba kalau dibaca keseluruhan Pasti dia jatuh cinta Sama novelnya Nah Sedangkan untuk Wilcar Besari Kan bisa Masih sendiri Bahwa Dia gak pernah Nulis seperti ini Karena masih hidup Masih hidup Kasian yang toko-toko yang Sudah meninggal Dan Tidak Gimana ya Tidak ada Kayak Tidak ada penjaga Pengetahuannya Seperti Rasulullah Gitu kan Terahinya Dan kan Kasian Tiba-tiba Kan Kita bisa aja Anu bikin quote gitu Anu Tontonlah Bersikul literasi Di Youtube Dan subscribe gitu Terus Dibawa kemudian Kita kasih Thomas Alva Edison Gitu Bisa aja Gitu Tapi kan gak mungkin Gitu Thomas Alva Edison Udah meninggal Berapa Lama Kita aja Baru Dantas Tonton Thomas Alva Edison Karena Menggunakan Nama Nama besar orang lain Untuk Kepentingan kita Gitu Untuk Keuntungan kita sendiri Gimana Gitu Menurut Menurut saya Kayaknya Ketika Ada Hal-hal yang Mengganca Mendingnya Mendingan Kita pahami Konteksnya dulu Sebelum kita share Tiba-tiba Kita menjadi Pemberi berita hoax Bahkan kita bisa dihukum Karena Pemberian Itu ya Pemberitaan hoax Setidaknya Apa ya Kalau Kita memang Agak sering membaca Kita paham Tokonya ini Seperti apa Misalkan Toko seperti Einstein Thomas Alva Edison Dan tokoh-tokoh besar lainnya Pasti akan merasa Ragu Kalau ada Sebuah kata-kata yang Kok gak Seperti Einstein Yang umum Pasti ada Ada ragu Sebelum Membagikan 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 Pasti ada timbun Masa lagu Di Makanya Apa ya Sangat disarankan Untuk Ya itu ya Suka membaca Sebenarnya Betul Suka membaca Kenapa Hoax-hoax seperti itu Populer gitu Di Indonesia Karena mungkin Memang itu Karena Entah Akses membaca Atau Minat membaca Yang Yang kurang Sebagian Mengatakan Akses membaca Yang kurang Sebagian juga Mengatakan Minat baca Yang kurang Kalau Akses Kalau untuk akses Misalkan Di pedesaan gitu Mungkin Bisa dikatakan Aksesnya yang kurang Tapi Memang Ketika banyak Teman-teman yang Melakukan Apa ya Kayak Punya Apa Misalkan Ngirim buku itu Ke pedalaman gitu Memang Mereka antusias sekali Justru yang hidup di perkotaan Yang aneh Akses Sebagian tapi gak mau baca Nah betul Apalagi ada Handphone gitu Tapi gak mau baca Gak mau baca Jadi kesimpulannya dari Anak itu Kesimpulannya itu Itu sih Yaitu Kalau Misalkan kan Sering menyebar Di orang-orang Yang punya HP Punya HP Kalau ngomong Ngomong Akses untuk membaca Kurang itu Bursit sekali Kalau sudah punya HP Apalagi Smartphone Bursit sekali Jadi memang Minatnya aja yang gak ada Buat membaca Apalagi Kemudian Soran-soran Mengutip Satu karya gitu Padahal itu Tebel novelnya Cantik Itu luka Punya eka guliawan Itu seperti ini Itu mungkin Sampai Lebih dari 500 selama gitu Tapi Dia satu-suan motif Hanya satu kalimat Dan Dia merasa tahu Keseluruhan Cerita dari novel tersebut Itu fatal sekali Fatal Bang Yang omol Ya Indonesia memang Darurat Ya Dalam hal literasi Ya Saya sekali sih Jadi Sukanya Apa ya Si Kabar-kabar yang Seperti itu Ya Ya kita pahami sendiri Saya dan ACG Juga berusaha untuk Selalu Haus Dengan literasi Dan Mudah-mudahan Teman-teman yang Menyaksikan Kita Di sehari ini Kita juga berusaha Untuk Semakin haus Dengan membaca Ya Ya intinya Semakin banyak tahu Semakin kita Akan hati-hati Sebenarnya Ya Ya Mungkin banyak tahu Kita akan Semakin Hati-hati Pokoknya Atau mungkin gini Kalau kita memang Tidak tahu Tokoh ini Terus Kita mendengar kabar Tentang tokoh tersebut Kita terus yang dulu Lihat kebenarannya Apakah benar Dia mengatakan seperti ini Apakah Memang ini yang dimaksud dia Jadinya Apa ya Terus yang dulu Sebelum saya ringan Seperti kata Habib Habib Jawa Habib Hussein Jafar Ya Mungkin Itu dulu Dari kami Bahwa Fenomena-fenomena Kita mengutip sesuatu Itu perlu kita Hati-hati Dan seperti yang katanya Sikit Kita harus Cross check Lebih dalam Dan kalau bisa Kita Tambah literasi Kita Jangan berhenti Saat Jangan berhenti Membaca Quot saja Tapi baca Buku Baca Artikel Kalau baca Quot Cuma Segilas Jadi Kalau ada sesuatu Yang ingin Disampaikan kepada kami Silahkan Komen di Kolom komentar Di kolom komentar Kasih Like Pada kita Dan subscribe Bagi yang belum Teman-teman yang belum Sempat subscribe Terima kasih Dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih